Intro Halo Sobat Paku Hantam Yang duit prakerjanya diembad bini semua Iya salam Padahal mau beli kenalpot, beli cupang ya kan Iya salam Nah, sebagian besar orang mungkin hanya mengetahui Kisah dasyatnya serangan armada Jepang Kepangkalan militer Amerika di Pearl Harbor Pada 7 Desember 1941 Namun siapa sangka Amerika merespon aksi kurang ajar Jepang itu 6 bulan kemudian Serangan balasan Amerika yang tak kalah dasyat Dikenal dengan pertempuran Midway Pada waktu itu armada laut Jepang Dibawah komando laksamana Yamamoto Isoroku Tetap gak puas Akan penghancuran Pearl Harbor Setelah menghancurkan Pearl Harbor Yamamoto pun dengan armadanya Ini ingin menghancurkan pangkalan militer Amerika Yang sebenarnya lebih kecil Namun vital Pangkalan itu berada di sebuah atol kecil Bernama Midway Di sana ada stasiun pengisian bahan bakar pesawat tempur Yang berjarak sekitar 2.100 km barat laut Pearl Harbor Yamamoto memiliki ambisi menghancurkan semua kapal Induk Yang dianggapnya sebagai ancaman terbesar Dalam usaha merebut laut Pasifik Oleh sebab itu Midway pun dijadikan sebagai target Jepang selanjutnya Sebab jika Midway bisa direbut Maka sejumlah unit kapal perang Amerika Dipastikan bakal lumpuh tanpa bahan bakar Namun sialnya kemunculan sejumlah unit perang laut Jepang Sudah tercium dan terbaca Dan disambut oleh pihak Amerika Peristiwa tak kalah dasyat dengan serangan Pearl Harbor ini Menggema di dunia Sebagai sebutan Battle of Midway Jepang pun harus menderita kekalahan yang tidak sedikit Dalam pertempuran ini Armada laut Jepang harus kehilangan Empat kapal Induknya Akagi, Kaga, Hiryu, dan Soryu Sebuah kehilangan yang sangat-sangat tidak pernah Dialami oleh militer Jepang sebelumnya Keempat kapal Induk Jepang tersebut Luluh lantak Terkena pengecerotan Cerot-cerot bom dari pesawat Tempur Amerika Waktu itu Ada sosok pilot handal Di balik kehancuran dua Dari empat kapal Induk Jepang Akagi dan Hiryu Dia adalah Richard Halsey Dick Bass Yang membobol lambung kedua kapal Induk itu Menggunakan pesawat tempur Douglas SBD Downless Bersama armadanya Berhasil menenggelamkan Akagi dan Hiryu Dua buah simbol kekuatan laut Jepang Gilanya lagi Bass ini hanya membutuhkan Waktu kurang dari 30 menit Untuk menghancurkan dua simbol Kekuatan armada laut Jepang saat itu Ini kapal Induk yang Bajanya tebal-tebal aja jebol Apalagi kos-kosan kalian Iya salam Tepatnya pada 4 Maret 1942 Bass dan skuadron yang ini terbang Pada pukul 7 pagi Dari kapal Induk USS Enterprise Sekitar 3 jam kemudian Bass bersama 31 pesawat tempur Amerika lainnya Mencapai titik pertempuran Bom yang dijatuhkan Bass Adalah yang ketiga Keburitan kapal Induk Akagi Setelah bom pertama dan kedua Dijatuhkan dari pesawat Lieutenant Edwin John Kruger Dan Insight Frederick Thomas Weber Bukan Weber-Weber Sekitar pukul 9 lewat 55 menit Akagi yang sudah kopong Seperti dengkul kalian Di beberapa bagiannya sudah bolong Dan tubuh kapal Induk Akagi Jepang ini Akhirnya perlahan karam Kemudian pada pukul 10 lewat 26 menit Bass kemudian melanjutkan serangannya Ke kapal Hiryu Yang menjadi satu-satunya kapal Induk Jepang Yang tersisa dalam pertempuran itu Ada 3 pesawat downless Yang ikut bersama Bass Melancarkan 4 serangan Dan lagi bom terakhir Yang menjatuhkan Bass Menghancurkan kapal Induk Raksasa itu Saya melihat kelihatan bom Lewat asap yang menghantam Hiryu Bass adalah pilot pertama Amerika Yang berhasil melakukan Pengecrotan kepada 2 kapal Induk Jepang Dalam satu hari Pak Hirohito Padahal Pak Hirohito Keberanian dan keberhasilan Bass Pada akhirnya diganjar oleh 2 Mendali kehormatan Angkatan Laut US Navy Bass dianugerahi Navy Cross Dan Distinguished Flying Cross Berkat pencapaiannya Di pertempuran Midway Sayangnya setelah pertempuran Bass ini menderita TBC Benaran boss TBC Benaran Jadi terbang 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 Eh TBC Silahkan baca sendiri Kalau gak percaya Bagaimana menurut kalian Tentang sejarah singkat Salah satu pilot Handel Amerika Yang bisa membobol 2 kapal Induk Jepang Sekaligus Akagi Dan Hiryo Silahkan Baku Hantam Kalian Di warung Seafood Kakek Sugiono Di Midway Sub indo by broth3rmax